Pemirsa berlangsung dramatis, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu mengevakuasi tangan seorang bayi yang masuk ke dalam kaleng celengan. Prosesnya terbilang singkat karena pergelangan tangan sang bayi telah terluka. Inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Bengkulu memberikan pertolongan terhadap seorang bayi berusia 9 bulan. Pergelangan tangan sang bayi masuk dan terjepit ke dalam sebuah kaleng celengan dan tak bisa dikeluarkan. Saat dibawa pihak keluarga ke kantor PBK dan penyelamatan, pergelangan tangan sang bayi sudah terluka akibat upaya pertolongan sebelumnya. Evakuasi berlangsung singkat. Dengan sangat hati-hati, petugas damkar berupaya mengevakuasi tangan bayi dengan alat tang agar tak menambah luka dan bayi bisa tetap tenang. Perelatan yang kita punyai, ya Alhamdulillah berjalan lancar, pelaksanaannya itu lebih kurang lah sekitar 10 menitan lah. Ya paling lama itu pelaksanaan evakuasi 10 menit karena dia ini kan anak-anak. Jadi anak-anak ini kita lebih hati-hati. Nama anak-anak kan kadang-kadang takut, menangis, jadi kita menuju. Beruntung proses evakuasi berjalan lancar dan bayi pun tidak menangis. Diimbau kepada para orang tua untuk lebih ekstra memperhatikan aktivitas sang puah hati agar hal serupa tak terjadi kembali. Dari kota Bengkulu, Endro Dwi Rawat, Ayus melaporkan.